Sahabat BN Mari kita jadikan Kejadian yang menimpa Perdi Sambo ini Sebagai ikhtibar pada diri kita Bahwa kita tidak perlu Sombong karena jabatan Bahwa kita Tidak perlu sombong karena harta benda Bahwa kita Tidak perlu sombong Karena kekuasaan Bahwa kita Tidak perlu sombong karena kekuatan Apapun juga yang ada pada diri kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali kita dapat berjumpa kembali Pada kesempatan ini Saya mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Jamaisa Semoga seluruh permirsa Selalu diberi kaya Allah SWT Kehidupannya Dan semoga kita semua diberinya Petunjuk ke jalan yang benar Sahabat BN Perjalanan persidangan Ferdi Sambu dan Kawan-Kawan-Kawannya Terlalu berjalan berjalan beberapa hari Sebagai hikmah Sebagai hikmah dan iftibar Dari sekian besar Tadi sekian banyak petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT Tuhan Jamaisa Kepada kita semua makhluk ciptaannya. Apa itu petunjuk yang bisa kita ambil dari kejadian ini setelah kita melihat persidangan demi persidangan yang dijalankan oleh Ferdi Sambo beserta istrinya, ibu putri Candrawati dan kawan-kawannya yang lain. Dan sahabat, disini kita melihat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini. Tidak ada yang bisa dijadikan untuk menyombongkan diri yang kita peroleh di dunia ini. Kenapa demikian? Ferdi Sambo yang adalah seorang irjen, seorang jenderal, bintang dua, yang adalah kepala divisi propam, komandan polisi dari polisinya di republik ini. Yang sekaligus punya jabat yang sangat sakral, yang bernama Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih. Yang bisa dengan Satgasus itu dia berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan keinginan yang memerintahnya. Sahabat BN, tetapi apa yang terjadi ketika Yang Maha Kuasa menghendaki dia jatuh, dia jatuh. Ketika Yang Maha Kuasa ingin mengakhiri kekuasanya, berakhir. Ketika Yang Maha Kuasa ingin menghendaki dia, dia hina seterhina-terhinanya. Kalau dahulu ketika Sambo berkuasa, jangankan kepada Ferdi Sambo, kepada istrinya saja. Kalau bisa orang berkenalan mungkin telah dibanggakan nyakian kemari bahwa dia dekat dengan istri Ferdi Sambo. Kalaupun tidak bisa dekat dengan istri Ferdi Sambo, dekat saja dengan anaknya, dengan putera-puterinya. Mungkin orang telah menghabarkan kemari dengan bangganya bahwa dia dekat dengan anak atau putera-puteri Ferdi Sambo. Yang seorang ijen, jenderal berbintang dua. Kalaupun tidak bisa dekat dengan anak atau putera-puterinya, Bisa saja berkenalan dengan asisten pribadinya atau pembantunya. Mungkin orang juga akan membanggakan nyakian kemari bahwa dia berkenalan atau dekat dengan pembantunya Ferdi Sambo. Atau Ibu Putri Candrawati. Demikian benar orang bangganya bisa dekat dengan seorang Ferdi Sambo. Seorang jenderal bintang dua yang kekuasaannya untuk di negeri ini tidak lagi bisa diukur dengan apapun juga. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Ketika dia di persidangan bertemu dengan suaminya, dia bersalaman, orang bilang, Huuu, mencemok. Ketika dia berbicara, semua orang sehingga akan meludah, tidak percaya dengan pembicaraannya. Bahkan sekarang ini, kalau ada orang yang mengatakan seseorang dekat dengan Ferdi Sambo, orang akan marah kepada orang yang mengatakan dia dekat dengan Ferdi Sambo itu. Demikian betul menjijikannya bagi orang. Ini kenapa? Ini adalah karena Allah SWT, karena Tuhan yang ma'isah, menjadikan Ferdi Sambo orang yang hijna. Sahabat BN, mari kita jadikan kejadian yang menimpa Ferdi Sambo ini sebagai ikhtibar pada diri kita, bahwa kita tidak perlu sombong karena jabatan, bahwa kita tidak perlu sombong karena harta benda, bahwa kita tidak perlu sombong karena kekuasaan, bahwa kita tidak perlu sombong karena kekuatan apapun juga yang ada pada diri kita. sahabat BN, ini pelajaran yang patut dipegang teguh oleh orang-orang yang sekarang ini tengah berkuasa, oleh orang-orang yang sekarang ini tengah kaya raya, oleh orang-orang yang sekarang ini populer di mata masyarakat, oleh orang-orang yang sekarang ini merasa diri berkelebihan. Mari kita jadikan ini ikhtibar bagi diri kita, bahwa kita ini tidak perlu bermangga diri, karena apa yang ada pada diri kita ini adalah pinjaman dari Allah SWT, pinjaman dari Tuhan Yang Maha Esa. kalau tidak juga kita mau belajar, mau bercermin, mau berkaca, mau menjadikan ikhtibar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton tiap hari, dari persidangan demi persidangan yang dijalani oleh Ferdih Sambo, berserta istri dan kawan-kawannya ini. Tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi sahabat BN, ketika kita sedang berkuasa, marilah kita cintai rakyat yang kita kuasai. Jangan kita tindas rakyat yang kita kuasai. Jangan kita bunuh rakyat yang kita kuasai. Tolong kita sayangi dia. Tolong kita hormati dia. Tolong kita hargai dia. Sebab hujan dan panas itu cepat sekali bergantinya. Sahabat BN, sekali lagi. Mari kita jadikan apa yang dialami oleh Ferdih Sambo ini. Pelajaran bagi diri kita. Bahwa tidak ada kekuasaan apapun yang kekal di muka bumi ini. Tidak ada. Tidak ada kekuatan apapun yang kekal di bumi ini. Yang kekal hanya satu, yang maha kuasa. Itu hanya yang kekal. Semuanya tidak akan kekal. Semuanya tidak akan abadi. Semuanya akan berakhir. Yang tidak berawal dan tidak berakhir, hanya satu yang maha pencipta. Yang menciptakan yang berawal dan berakhir itu. Kadang-kadang karena kita merasa diri berkuasa, kadang-kadang karena merasa diri punya kekuatan, kadang-kadang karena merasa diri tidak pun berkuasa, tetapi dekat dengan berkuasa, kita berbuat sewenang-wenang, kita berbuat semau kita saja. Ini mau ditindas, ini mau dikinjak. Kita bersih lantas seangan kepada orang-orang yang kita anggap lemah. Ingat suatu saat nanti, kita akan diberikan pelajaran oleh Allah SWT oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pelajaran yang seperti diberikannya kepada Ferdi Sambo. Di satu sisi, kita mungkin benci, mengingat perilaku Ferdi Sambo ketika dulu berjabatan, ketika dulu berkedudukan, ketika dulu berbintang di bawah, ketika dulu berkuasa. Namun di sisi lain, kita perlu menarik pelajaran dari Ferdi Sambo. Tidak hanya membencinya, tetapi juga belajar dari apa yang terjadi pada dirinya. Apalah artinya kita membenci Ferdi Sambo, tetapi kita ingin pula berbuat, berlagak, bergaya sombong, seperti ketika Ferdi Sambo berkuasa. Ketika kini ada kekuasaan pada kita. Sekali lagi, semoga kita dapat menarik pelajaran dari apa yang dialami oleh Ferdi Sambo ini. Jangan hanya kita mencercah saja, mencaci maki saja, menghinakannya saja. Tetapi, marilah, kita tarik kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada Ferdi Sambo bisa terjadi pada siapa saja. kalau berbuat seperti yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Sang Maha Pencipta itu akan memberikan pelajaran kepada seorang apabila seseorang makhluknya telah berbuat melampaui batas. Melampaui batas kesombongan, melampaui batas kesadisan, melampaui batas kekejaman. Baik di dalam berkuasa, di dalam memimpin ataupun di dalam segi apapun juga. Demikian sahabat, semoga ada mampuannya untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.